Tak semua rencana manusia berjalan mulus. Seperti yang terjadi pada seroang wanita yang hendak menikah. Tinggal menghitung jam jelang hari bahagia, impiannya kandas. Anganangan indah dalam membangun biduk rumah tangga yang telah dihayalkan EAP-20 pupus sudah. Pasalnya, pria yang digadang-gadang bersedia jadi imam rumah tangganya mendadak hilang. Bukan cuma menghilang, sang mempelai pria berinisial ZFW itu juga membawa kabur harta milik EAP. Pria berusia 21 tahun itu tega mengecewakan keluarganya serta sang calon istri. Jelang satu hari pernikahan, ZFW tiba-tiba pergi meninggalkan momen sakralnya. Pria asal Batam, kepulauan Riau itu kabur setelah membawa lari sepeda motor milik kekasihnya, Senin, tanggal 16 Mei tahun 2022. Semula pernikahan mereka akan diselenggarakan di desa Dempelan, Madiun. Lantaran berasal dari luar daerah asalnya, ZFW dipercayakan calon mertuanya untuk tinggal bersama. Ya, ZFW sudah tinggal di rumah korban sebelum menikah. Hari pernikahannya tinggal menghitung jam, ZFW mendadak bertingkah. Mengaku hendak membeli perlengkapan pernikahan, ZFW meminjam motor calon istrinya untuk pergi keluar. Bukan cuma motor, ZFW juga meminjam ponsel EAP. Berhasil menggondol dua barang berharga kekasihnya, ZFW lantas melarikan diri. Sementara itu, EAP baru sadar sang calon suami Rai Pusai menunggu beberapa lama. Ia curiga kenapa ZFW tak kunjung pulang ke lokasi pernikahan mereka. Tak disangka, ZFW ternyata pergi untuk menggadaikan motor milik calon istrinya senilai 4 juta rupiah. Atas kasus tersebut, ZFW pun dikenakan pasal penggelapan dan langsung diringkus pihak kepolisian. Tak berselang lama, ZFW segera ditangkap Polres Madiun. Dalam pengakuannya, ZFW mengaku telah menggadaikan sepeda motor Honda Vario milik kekasihnya seharga 4 juta rupiah. Kepada pihak kepolisian, ZFW mengungkap alasannya leneh mengenai alasannya tega kabur dari pernikahan dan membawa lari harta calon istri. ZFW mengaku dirinya ingin punya uang untuk top-up game online. Dilansir tribunewsbogor.com dari tribunews.com, Sabtu, 21 Mei 2022. Terkait kasus penggelapan tersebut, tim Polres Madiun angkat bicara. Kasatreskrim Polres Madiun, AKP Rianwira Pratama menceritakan bahwa ZFW memang sengaja berpura-pura untuk membeli perlengkapan pernikahan. Lama karib, ZFW dan EAP nyatanya telah kenal sekitar satu tahun. Mereka lalu menjalin hubungan kekasih selama tiga bulan. Saat menjalin hubungan asmara dengan korban, ZFW bekerja sebagai karyawan swasta di Madiun. ZFW pun berjanji menikahi korban. Saat menangkap ZFW, polisi menyita sepeda motor dan ponsel milik korban yang dibawa kabur tersangka. Sepeda motor itu digadaikan kepada seorang warga senilai 4 juta rupiah. ZFW pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, pria asal Batam itu dijerat pasal 372 kupidana tentang penggelapan dengan ancaman empat tahun penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!